Sementara itu pemirsa, Disnaker Trans Provinsi Jambi bakal membentuk pos kepegaduan THR 2024. Posko tersebut baru akan beroperasi 7 hari sebelum Hari Raya Idovitri, 1445 Hijriah. Dalam waktu dekat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jambi bakal membuka pos kepegaduan tunjangan Hari Raya 2024. Hal ini bertujuan untuk memantau dan mengawasi perusahaan yang tidak membayar THR pada pekerja. Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi bahari mengatakan, posko tersebut akan dibentuk di setiap kabupaten kota, termasuk di kantor Disnaker Trans Provinsi Jambi. Terkait hal ini, para pekerja dapat melaporkan perusahaan yang tak membayarkan THR, sehingga dapat segera ditangani dan mediasi. Pasalnya pembayaran THR tersebut merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Kita bentuk, di Dinas kita bentuk, provinsi ada, di Kabupaten Kota kita pilih surat nanti sudah dibentuk, termasuk juga di UPTD 1123, ketika ada tiga, jadi boleh disampaikan, dan kita buat nanti juga pengaduan yang bersifat datang sendiri, yang lain maupun online, jadi ada online yang nanti kita buat. Fungsinya seperti bang? Fungsinya untuk menampung, kalau ada pengaduan-pengaduan, kemudian langsung kita mediasi. Jadi ada proses mediasi, ada juga, nanti kita pengawasan turun. Jadi posko ini, posko itu, posko Satgas ya, untuk artinya supaya bisa, kalau cepat makan pengaduan kan cepat ditindak lancu sih, sehingga tersebut segera dibayar. Pemerintah pusat pun telah mengeluarkan surat edaran terkait pembayaran tunjangan hari raya. PHR harus dibayarkan tujuh hari sebelum lebaran, dan tidak boleh dicicil. Rian Cancen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.